Sebuah video yang menunjukkan dugaan kericuhan di Jalan Raya Telok Gomas, Kota Malang, Jawa Timur. Beredar pada Minggu 25 Juni 2023 malam. Kemudian sejumlah petugas kepolisian masih berjaga-jaga di sekitar lokasi. Kapolresta Malang Kota, Kombes Pol Budihermanto mengatakan, sejumlah dua satuan setingkat kompi atau SSK personil disiagakan di sekitar lokasi kejadian. Dia meluruskan bahwa keramaian tersebut merupakan bentuk swiping yang dilakukan oleh sekelompok orang dari luar Jawa. Hal itu buntut kematian mahasiswa berguruan tinggi swasta berinisial KM 24 tahun, asal Sumba Baradaya, Nusa Tenggara Timur. Mereka mencari para pelaku yang melakukan penganiayaan terhadap korban. Mereka mencoba swiping nyari anak-anak pelaku itu tetapi sudah dibebarkan kata Budi pada Minggu 25 Juni 2023 malam. Kemudian polisi datang membawa sekelompok orang tersebut ke daerah Gotong Royong, Kota Malang. Ada sekitar 150 orang yang dibawa ke rumah duka korban. Tetapi sudah dibubarkan sekarang mereka dilokalisir di Gotong Royong. Melihat temannya yang meninggal itu di rumah duka katanya. Untuk antisipasi adanya peristiwa susulan, polisi akan melakukan patroli di sejumlah tempat. Seperti perkampungan, kampus, asrama, kos-kosan, dan objek vital lainnya. Pihaknya juga mengganteng TNI dan Satpol PP dalam menjaga kondusivitas Kota Malang. Budi menghimbau kepada masyarakat untuk tidak membesar-besarkan masalah dan memicu konflik. Petugas kepolisian dari Polresta Malang Kota juga akan membantu Polrest Malang dalam mengungkap para pelaku yang menganiaya korban hingga berujung kematian. Yang paling utama, kita itu juga bantu Polrest Malang untuk mengungkap pelaku-pelaku yang melakukan pembunuhan itu katanya. Sebagai informasi, mahasiswa berinisial KM 24 tahun meninggal. Setelah dianiaya oleh rekan-rekannya saat pamit dari pesta minum minuman keras atau miras. Peristiwa itu terjadi di salah satu kafe di desa Tegal Gondol, kejamatan Karangploso, Kabupaten Malang, pada Sabtu 24 Juni 2023 malam.